Ini teman-teman, BB Legend Legenda Wow, 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 marbiasa guys BB20 guys Siapa yang bakal menempatkan disitu teman-teman kan Menahan bola, mengkiping, menahan, menahan Dan menunggu Riko 9 juta untuk Melakukan akselerasi ke ruang kosong Ini ciri khas banget sih, tapi yang menariknya teman-teman Ini sampai sekosong Jauh banget teman-teman kan, jauh ini Rohit juga jauh, Ramdhani juga jauh Sandi Suti ini teman-teman juga jauh Jadi kurang bisa menutup Yang dimana ini sangat-sangat Makanan empuk teman-teman Untuk David Asilpa untuk melakukan akselerasi teman-teman Dan disini teman-teman, makanan empuk dan luar biasa Gak egois sekali sih, menurut Kospaldo Sudah menunggu dan David Asilpa ini Gak egois sekali teman-teman, luar biasa, gila nih Stryker jarang yang bisa kita jumpain nih Menurutku gini, punya speed dan Lalu di goal, split goal David Asilpa teman-teman, menarik sandau Teman-teman, menarik sandau ke posisi sini Posisi sini, untuk Stryker deril, aku bilang dulu David Asilpa, kode deril striker Untuk menarik sandau sini teman-teman Ke posisi sini, posisi sini Dan otomatis Bagian Osvaldo High terbuka Terbuka karena Ismail Sofian telat Kaygat ulang cubu-cubu Uh, oke guys Kali ini kita bakal mereview pertandingan Atau membahas sedikit pertandingan Antara Persija dan Persebaya Ini salah satu tim yang bersejarah Mempunyai track record sejarah Di Indonesia teman-teman Di Persija, kita tahu ini pertandingan terakhir Mungkin, nasib tanda-tanya Mungkin bagi Bambang Pamungkas Sedangkan Persebaya juga Ya mungkin untuk mengejar Posisi yang terbaik di akhir keselmen Mungkin bisa mengejar peringkat kedua teman-teman Mendapat kerjata IFC Cup Waiting List Nah, tapi kita lihat Di pertandingan ini juga teman-teman Persebaya 7 kali pertandingan sebelumnya Tidak pernah kalah Di bawah Asuhan Adi Santoso Keren, 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 keren Sedangkan Persija Pertandingan terakhir Melawan Marudaru United Menang dengan skor 4-0 Dan mendapatkan penalti yang sangat banyak Oke teman-teman Kali ini kita bakalan Membahas pertandingan itu Dan sebelumnya teman-teman Ini bukan bacot Dan mohon maaf Kepada ahli sepak bola Sebelumnya Kalian-kalian ahli sepak bola Yang tahu sepak bola yang lebih dari aku Oke ya Oke aku pemaham Aku cetek mungkin Oke Tapi Ya ya Oke langsung aja teman-teman Nah ini teman-teman Starting eleven yang digunakan Oleh Persija Andri Tani Ismet Sandaw Pahrudin Rianto Tuan Sucipto Sandi Suti Rohit Ramdani Rico Simantudak Marco Simits Pitra Ridwan Bampampamukas Sang legenda Masih dicadangan Nah ini pertanyaan aku Ada sedikit yang unik ya Kenapa Sandaw sama Pahrudin Diduetkan Karena menurut aku ya Menurut aku Sandaw sama Pahrudin ini Kecepatannya kurang bisa Untuk menutupin David Dasilpa Guys David Dasilpa Kalau kalian menonton Pasti tahu karakter gimana Kalau nonton David Dasilpa Tidak tahu Nah ini guys Formasi 4123 Ini formasi klasik Yang digunakan oleh Persija Atau bisa dibilang 433 Atau bisa jadi 4231 Teman-teman Marco Simits Di depan Sayap kanan Iriko Peter Ridwan Nah ini teman-teman Persebaya Teman-teman Ada Miswar Abu Rijal Hansa Muya Otefio Dutra Rahmat Riantom M Hidayat Ospeluhai Arin Williams Diogampos David Dasilpa Octavianus Cadangan teman-teman Abdurrohim Mantan Kipir Apa ya SMS Guys Tidak tahu Belengan Irfan Jaya Cadangan Oh tidak Cadangan dia guys Apa yang terjadi Persebaya menggunakan Formasi 433 guys Ini formasi Persebaya Khas banget sih Menurut aku Dan disini Kadang 433 ini Berubah menjadi 442 teman-teman Di depan Menghandalkan Diogo Campos Dan David Dasilpa Ini gila S2 trio Liar permainnya Oke teman-teman Langsung aja Kita lihat ke permainan Langsung teman-teman Perdana teman-teman Dari Marcus Simits Gagal Tutup Teman-teman Bisa kalian bayangin Teman-teman Betapa ganasnya Marcus Simits Teman-teman Bayangin ada Empat pemain Teman-teman Ada Aron Williams Ada Tingkat ketergantung Sama Simits Luar biasa Untuk musim ini Luar biasa Luar biasa Dan dia Memang Harus tergantung Kalau striker Golgator Gitu Keren sih menurut aku Nah pada pertandingannya Teman-teman Kedua tim ini Sama-sama Mempunyai Celah Space yang sangat Luas Luas Tapi Dikali ini Pertandingan ini Persija kurang bisa Memanfaatkan Lihat teman-teman Space yang sangat Luas Dan Marco Simits Juga udah meminta Guys Disini permainan mereka Ataupun pertahanan Persebaya Surabaya Tiga lawan dua Teman-teman Secara Secara apa teman-teman Secara Individual Mungkin bisa dilewatin Otopio Dutra Teman-teman Mengkaper Disini udah Marco Simits Ini rata-rata Nanti banyak pada Pertandingan ini Space-space Ruang kosong Bisa dimanfaatkan Disini teman-teman Pemain Persebaya Teman-teman Telat teman-teman Menutup Atau pemundur Transisia sangat lambat Oke Kita lanjut Ini ciri khas Banget sih teman-teman Ini Riko Simanjuntak Ini ciri khas Penyerangan Dari Persija Pemain Persija Bagian kanan Atau ke kanan Atau ke kiri Teman-teman Karena rotasi Riko ini Kanan atau kiri Kadang-kadang Dia ber Ditempatkan Teman-teman Ini ciri khas Pemain sebelah kanan Ismet Ataupun Heru Susanto Atau Victor Ridwan Siapa yang bakal Menempatkan disitu Teman-teman Menahan bola Mengkiping Menahan Menahan Dan menunggu Riko Simanjuntak Untuk Melakukan Akselerasi Ke ruang kosong Ini ciri khas Banget sih Tapi yang menariknya Teman-teman Persebaya Berhasil menutup Ini teman-teman Ini Sudah mengkaper Riko Simanjuntak Disini Persebaya Sukses Menurut aku Menutup Riko Simanjuntak Siap Siap Walaupun Walaupun Kalah Tetap Pemain Persebaya Untuk Beradu lari Oke teman-teman Kita lihat Gol Persebaya Nah disini Ada hal Satu hal menarik Kenapa Aku bilang Di awal Dari Pak Rudin Pak Rudin ini Menurut aku Tidak ada Memiliki kecepatan Daripada Ruju Ruju Lumayanlah Ada kecepatannya Nah disini Pak Rudin Cara menjaga Awalnya Ini kan Highlight Cara menjaga Awalnya Sebelum Terjadi Ini teman-teman Dia agak Menunggu David Asifa Itu menurut aku Salah Menurut aku Salah Tapi mohon maaf ya Jagoan kalian Ataupun Kalian Wahai komentator Yang terhormat Yang paling tahu Menurut aku Salah Kenapa David Asifa Permainan karakter itu Dia meletakkan bola Lalu lari Teman-teman Itu ciri khas banget Kalau kalian nonton David Asifa Tahun lalu Sama tahun ini Dia meletakkan bola Jauh Lari Sprint Disini Teman-teman Pak Rudin Menurut aku Salah Salah Kurang tepat Bukan salah Kurang tepat Melakukan Penutupan Covering Cover Kurang tepat Teman-teman Karena dia menunggu Dia seharusnya Kalau untuk David Asifa Langsung Pressing itu Teman-teman Disini Space Ini makanan lejat Kali Ini teman-teman Sprint Untuk dilakukan David Asifa Disini Space Kosong Jauh banget Teman-teman Jauh Ini Rohit Jauh Ramdhani Jauh Sandi Sudi Jadi Kurang bisa Menutup Dimana Ini sangat Makanan Empuk Teman-teman Untuk Melakukan Akselerasi Teman-teman Disini You know lah Teman-teman Sandau juga Dengan Kecepatannya Yang minim Untuk Mengalahkan David Asifa Disini Koca kacir Lihat teman-teman Ini Makanan Empuk Kali gila Lihat Lihat Ini Walaupun Osvaldo Hai Walaupun Osvaldo Hai Jarang Tampil Bersama Karena Tim Nas Tapi Dia Mempunyai Koneksi Ataupun CD khas Pemain Pemain Hampir Sama Seperti U22 Kemarin Cutback Ini Hampir Sama Juga Menurut Aku Disini Teman-teman Gak Ego Mengumpan Ke Osvaldo Hai Disini Mempunyai Space Yang Kosong Dan Dia Andri Tani Sudah Menutup Feeling Aku Kiranya Dia Bakalan Menerima Langsung Tendangan Keras Davida Silpa Ya Langsung Diumpan Davida Silpa Dan Kepada Osvaldo Jepang Ini Permainan Apa ya Davida Spal Pantang Kalau ada Kita Kasih Space Ini Gila Menurut Aku Gila Pas Dibayang Dulu Gak Kelihatan Tapi Pas Persebaya Gila Kelihatan Nah Ini Teman-teman Yang Aku Bilang Tadi Space Luas Banyak Space 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 Banyak Space Ini Paling Penting Menurut Aku Karena Davida Silpa Karakter Letak A bola Gak Percaya Dia Letak Bola Jauh Dan Disini Teman-teman Makanan Empuk Luar biasa Gak egois Gali Menurut Osvaldo Hai Sudah Menunggu Davida Silpa Luar biasa Gila Striker Jarang Yang Bisa Kita Jumpain Menurut Gini Banyak Speed Dan Lari Sandau Udah Ketinggalan Walaupun Dia Berada Di Depan Awalnya Tapi Kalah Lari Sama Davida Silpa Lihat Terlari Itu Dapat Ditarik Tetap Kalah Nah Disini Teman-teman Menurut Aku Seperti Pertandingan Sebelum Yang Udah Aku Bahas Permainan Persija Ini Dari Sayap Kanan Sayap Kiri Itu Sangat Kental Sangat Kentara Sangat Mudah Kita Baca Disini Teman-teman Dan Ada Juga Kalau Misalnya Stuck Pada Pertandingan Maduro Kemarin Stuck Riko Di kanan Atau Kiri Gak Bisa Lewat Dia Berat Tukar Posisi Ramdhan Jadi Sebelah Kiri Riko Jadi Ketengah Tapi Teman-teman Di Lini Tengah Persebaya Berhasil Meredam Persija Riko 9 juta Bayangin Dia Satu Pemain Persebaya Gelandangan Berhasil Menutupin Semua Pergerakan Riko Teman-teman Disini Ibarat Di Segitiga Permainan Segitiga Teman-teman Untuk Meredam Pergerakan Riko Pergerakan Riko Dan Bisa Dia Alaw Menurut Aku Pada Pertandingan Riko Riko Tidak Banyak Bisa Melakukan Celah Untuk Bisa Mengumpan Ini Ciri Khas Untuk Sudah Tertutup Balik Lagi Angkat Gagal Yang Penting Riko Menurut Aku Karena Kunci Orang Riko Kita Lihat Gol Kedua Teman-teman Di Persebaya Disini Yang Aku Bilang Berawal Dari Serangan Persebaya Ini Pintar Mereka Memanfaatkan Celah Luas 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 Dari Persija Teman-teman Bayangin Ini 4 Lawan 1 2 1 2 3 4 5 Pemain Persija 1 2 3 4 Gila Gak Luar biasa Persebaya Menurut aku Memanfaatkan Space Yang Diberi Persija Ini bukan Main-main Menurut aku Tidak Seperti Biasa Persija Seperti Ini Mungkin Persija Merasa Persija Bakalan Gak 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 Tampil Seperti Ini Seagresif Ini Bayangin Dan Disini Teman-teman Terdapat Space Yang Kosong Diumpan Oleh Pemain Persija Ke bagian Sini Teman-teman Ketinggalan Pemain Persija Teman-teman Disini B Sandi Siti Sama Ismet Sopian Ini Kecerdekan Dan Berani Memanfaatkan Peluang Celah Dari Pemain Persija Dan Lagi Teman-teman Diajarkan Ini Pengalaman Berharga Menurut aku Asfaldo Ketika Memperkuat Timnas Dia Diajarkan Untuk Tidak Egois Dan Mengumpan Ke Kampos Teman-teman Gila Gila Padahal Ada Juga Si David El Silpa Ini Kecerdasan Pemain Persebaya Dan Kecorobohan Pemain Di Belakang Nah Dari Awal Sini Teman-teman Dari Awal Sebelah Kanan Abu Rizal Yang Mengumpan Teman-teman Disini David Menarik Sandau Menarik Sandau Ke Posisi Sini Untuk Untuk Stryker Deril Untuk Menarik Sandau Sini Posisi Sini Dan Otomatis Bagian Osvaldo Hai Terbuka Terbuka Karena Ismet Sovian Telat 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 Ini Gila Si Menurutku Kalian Lihat Kalian Kan Betul Kan Betul Kan Ini Osvaldo Hai Sedangkan Sandau Tertarik Kesini Untuk Menjaga David Dasilpa Dan Masuk Kampos Karena Sandau Sudah Masuk Kampos Kesini Karena Sandau Menjaga David Dasilpa Gila 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 Handball 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 Tidari Persija Penalti Kesekian Kalian Penalti Berapa Simic 7 8 Atau 9 Kali Simic Simic Seperti Biasa Membawa Ataupun Menendang Penalti Ini Golnya Ke 28 29 Saya Tersitu Teman Teman Atau 30 Lupa Tidak Aku Hitung Jelas Gila Gila Bisa Ditahan Ini Teman Teman Perhatikan Gila Lagi Gila Udah Miss Warni Kalau Kalian Menonton Pesu Kalian Tahu Pasti Miss Warni Gila Dari Tahun Sebelumnya Sampai Sekarang Ini Teman Teman Tentangan Dari Kampos Gila Si Pemain Nah Jadi Lihat Teman Teman Disini Persebaya Udah Kali Ini Sukses Menurut Aku Meredam Saya Persija Teman Teman Ada Menjaga Lagi Ada Menjaga Teman Disini Ada Menutup Juga Teman Disini Menutup Ini Kunci Menurut Aku Rapat Rapat Disini Bakal Susah Persebaya Atau Persija Untuk Menrobos Permainan Sisi Kanan Ataupun Sisi Kiri Back Dari Persebaya Karena Mereka Udah Melakukan Double 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 Copper Double Pressing Kalau Misalnya Satu Lewat Ada Satu Lagi Menutup Sukses Kali Menurut Disini Ada Menutup Segitiga Juga Tapi Teman Teman Ada Suatu Hal Yang Menarik Disini Pembang Pemukas Diberi Selebrasi Penghargaan Dari Sporter Persija Dengan Menggunakan Poster Ataupun Kaos Dengan Bentuk Bambang Bambang 20 Dengan Nomor Bambang 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 Ini Katanya Ini pertandingan Terakhir BP Kita Lihat Ini Teman BP Legend Legenda Wow Luar Biasa BP 20 Dia Langsung Gambar Kapten Langsung Dikasih Neri Tadi Respect Aku BP Wibawa 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 Oke teman-teman Sampai situ Review yang Kita bahas Teman-teman Kalau suka Video ini Sudah tahu Apa yang harus Kalian lakukan Dan Wahai Pakar Bola Kalian pasti Mengejek Video ini Mungkin Tapi Mohon maaf Komentator Bola Yang paling Hebat Kalian Tapi Ini Aku Permainan Ini Sudah Aku Pelajari Sudah Aku Baca Baca Tentang Strategi Dan Itulah Pemikiranku Kali ini Persija Start Akibat Terlalu Ataupun Terbaca Dari sisi kanan Dari sisi setiap Jadi tidak ada Plan B Sedangkan Persebaya juga Tidak bagus-bagus Samad Tapi berhasil Memanfaatkan Sisi Kosong Ataupun Space Yang kosong Dari Pemain Persija Itu Menurut aku Smart Persebaya Oke teman-teman Bye